Hai balik lagi sama Kamina Ranul Jaya hari ini kita pingin beli roti yang sempet trend di Korea ya tapi sekarang kayaknya lagi viral di Indonesia ya Roti apa itu apa sih garlic bread atau bahasa koreanya apa sih namanya manelpang bahasa Indonesia atau roti bawang putih Oke jadi-jadi kita rencananya mau battle ya kita mau beli tiga macam empat tiga macam tiga roti dari tiga bakery yang berbeda ya terus kita bakal cus mana yang paling enak Oke let's go ya ya selamat menikmati selamat menikmati Halo guys jadi kita sudah menemukan roti dari tiga bakery yang berbeda pertama dari Paris Baguette dari meds-meds terus yang ketiga ini dari bentar Baguette Factory jadi kita sekarang udah move ke tempat yang lebih nyaman indoor karena hujan jadi langsung aja kita try pertama manelpang dari Paris Baguette ini kita ada di tangan ya guys wah ini paling soft dibandingkan yang lainnya ini ya jadi ini lebih cheese apa ini cheese bukan sih garlic garlic ya tapi ini krim kan krim maksudnya garlic kan yang kayak gitu ada parsley 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 umum gimana pronunciannya gak tau gue ini lebih creamy gitu langsung coba aja oke 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 mas sisa manis ini lebih merasa manis lebih ke manis dari krimnya kerasa banget hmm ada cheese-nya coba deh coba krimnya aja deh yang banyak gak kerasa kalo dikit iya ada cheese-nya iya ada cheese-nya iya ada cheese-nya iya cuman rasanya hmm aku aku orang yang luar yang suka garlic black gitu kan iya rasa bawangnya dikalah sama sama cheese krimnya bener hmm jadi kalo orang biasanya kan ini ya lebih pingin garlic-nya yang pekat ya hmm depende sih kalo aku lebih suka garlic-nya gak terlalu karena aku enek kan kalo makan garlic berarti kamu suka yang kayak gini yang kayak gini tipe kayak gini aku suka hmm kalo Ray lebih suka yang garlic-nya lebih pekat lagi hmm oke langsung next hmm minum minum dulu minum dulu kalibrasi lidah dulu kalibrasi udah ini cocok banget buat kalibrasi karena rasnya pahit iya minum lagi deh oke udah hilang rasanya ini dari minit minit kalo dibuka itu wah krimnya sebenernya krim-krim kayak gininya apa ya gak selebay yang biasa-biasanya kalo kayak di review di youtube-youtube dia bikin how to make manalpang tuh dia lebih ke krimnya banyak banget gak sih kan sekarang nih tapi ini lebih keras ya karena baget kan baget ya kalo baget tuh bentukannya kayak gimana sih baget emang rasnya keras dari brancis yang panjang itu kan oke kalo udara baunya bau bawang banget ya gak sih dibandingnya ini kalo ini kan masih ada bau cream cheese-nya gitu kalo ini hmm kan iya sih terus liat di luarnya tuh kayak agak gosong-gosong lebih mateng gitu karena beda ini ini baget jadi emang testernya beda jadi gimana rasa garlic-nya lebih kerasa hmm ini aku gak tau ya ini pendapat aja gak bisa mengonfirmasi juga karena kita gak bikin kan kalo menurut aku dia itu kan biasanya kan aku kurang tau nih cara bikinnya gimana tapi kalo yang ini aku rasa tuh dia bikin rotinya dulu baru diisi-isi sama cream sama garlic-nya gitu tapi kayaknya dia tapi dia kayaknya bagnya gak terlalu lama gitu loh jadi dia gak menyatu rasa garlic sama si rotinya dia itu gak di luarnya ini gak ada kayak ginianya nih jadi rasanya gak nyatu sama rotinya gak coba tapi mungkin ini bagusnya kita coba di tengahnya dari tengahnya iya karena di ujung-ujung gak terlalu ini ya oh beda guys bentukannya oke i see i know ah ini tau bedanya gak rey coba jelasin apa bedanya coba nih jadi kalo yang ini itu dia di dalam-dalamnya kayaknya dia dipotong dulu terus diisi-isi gitu kan yang sebelah sini udah keliatan oke kan nah kalo yang ini bagetnya bentukannya dia roti terus dia atas topping aja iya topping tapi yang jelas dia ikut ke ke bag juga ya iya iya ikut ada coklat-coklatnya cuma penempatannya aja ini namanya ini apa sih enggak baget juga ini namanya baget juga tapi pasti ini lebih lembut daripada ini mungkin karena ini dibangkat lagi gak di oven ini juga di oven lagi nak tapi ini memang bentuk ini memang headnya kayaknya buat di recipe gitu kan iya mungkin agak agak ke crispy-crispian yang ini lebih keras yang keras nih oke mari coba makasih bismillahirah makasih bismillahirah ini lebih lembut ya dibanding yang kedua tadi ya ini kok aku gak bisa bedain ya ini bau galirnya gak ada bau galirnya gak ada tapi itu hmm 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 ini apanya gak strong paling tidak strong paling tidak strong paling tidak strong hmm terus ini nomor 2 terus ini paling strong oke oke oh iya tengahnya lebih intet deh emang ini tapi lebih ini sih emang iya karena emang itu tetep baget sih namanya yang kanan jadi kembali lagi kok tidak ada masing-masing hmm semisal makan baget tapi gak suka si bawangnya itu kerasa banget pilihan ini ini gak kerasa banget terus bau bawangnya juga gak kerasa banget jadi orang yang gak apa ya yang gak terlalu suka bau bawangnya itu makanya ini masih bisa di toleransi kalau ini bau bawangnya keras gitu loh kalo sukanya yang emang bau keras gitu terus terasa banget bawangnya coba ini ini lebih crispy ini pasti agak punk cuman kalo emang dari awalnya sukanya punk ya cobanya ini karena emang bener-bener beda dengan kedua nya kan oke noted gak jadi intinya diantara ketiga itu kamu paling suka yang mana? ini nomor dua nomor dua ya yang paling strong rasa karlitnya oke ya kalo aku dari awal emang sebenernya gak terlalu suka manel punk jadi kalo makanya cuma satu bite dua bite gitu masih oke bisa merasakan kenikmatan punk manel punk ya khususnya tapi kalo banyak-banyak kayaknya enak dan berhubung tadi ngicipnya dikit-dikit tadi kan awalnya aku bilang kan kayak aku lebih suka yang lebih soft gitu maksudnya bukan soft ininya soft garlicnya gak terlalu strong tapi karena tadi dikit-dikit aku ngerasa yang emang paling kerasa garlicnya tuh ini walaupun tadi aku awalnya gak terlalu suka yang yang apa namanya yang strong tapi kalo udah di blend ini paling enak cuy compare ini ini beneran kayak cream cheese doang gitu ya ada garlicnya cuma semu-semu dikit ya kalo suka cream cheese manel panjang banyak cream cheesenya ya ini yang ini gak kerasa ya ini kerasa aku aku mikir ini kayak entah kenapa darah sama dunia dan itu aku gak suka jadi aku lebih suka paling suka ini nomor dua ya jadi intinya kita dapat dua pandangan nih dari yang suka garlic banget suka garlic punk banget sama yang gak terlalu suka garlic punk tapi dua-duanya memilih yang nomor dua wah ini enak terus lagi guys jadi kan kalo dua opsi doang bukan kok dua opsi ya dua pemilih gitu dua vote doang kan kurangin jadi nanti bakal satu vote lagi dari si kameraminya nih si ratri nih berhubung ratri ceritanya lagi puasa nih wah anak baik gak kayak kita puasa jadi dia bakal milih tetep milih nyobain ini pas dia udah buka terus ya ini pilihan dia aku lebih suka yang nomor tiga yang menurut Mbak Mereta sama Ray adalah rasa dimana garlicnya gak terlalu pekat jadi ya ini kalo aku pribadi itu lebih suka yang yang rotinya itu ada rasa garlicnya tapi kayak like aja itu udah cukup gak tau sih menurut aku ya garlic sendiri itu kan kayaknya orang udah cukup tau lah kalo garlic itu rasanya strong banget kan karena dari itu dia tuh harus di balance dengan rasa Ray yang lain jadi mungkin ada beberapa roti yang pake madu kayak yang nomor tiga tadi iya kan yang nomor tiga tadi pake madu kan yang nomor satu tadi kan ada cheese creamnya jadi emang menurut aku si garlic ini harus ditambahin rasa yang lain biar balance oke nomor dua tadi itu aku jujur enek ya mungkin aku kalo makannya nomor dua kebanyakan enek tapi which is aku ngerasanya dia paling enak iya sih tapi sebenernya sebenernya kalo aku bilang nomor dua itu kenikmatannya adalah di tekstur roti yang garing itu itu cocok banget sama garlic kayak oh iya kayak kerenius enak banget maksudnya kalo yang lain kan masih lebih soft soft gitu kan tapi tetep ya nomor tiga lah tapi tetep aku nomor tiga beli oke si ya kayaknya cukup sampe disini aja jadi itu tadi battle dari kita rasa-rasa manopang yang ada di korea asli dari korea ya gitu jadi guys jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kita misal kalian punya ide atau pengen tau sesuatu yang tulis aja di komen kita usahain buat video bye dadah bye 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 selamat menikmati